Di soal ini kita akan menentukan fungsi inverse dan domain inverse dari fungsi-fungsi berikut Dimana disini fx sama dengan 10 pangkat 2x minus 1 Nah untuk menentukan inverse-nya, maka pertama kita anggap terlebih dahulu fx sama dengan y Jadi disini kita misalkan fx ini sama dengan y Sehingga disini y sama dengan 10 pangkat 2x minus 1 Kemudian untuk mencari nilai inverse-nya atau fungsi inverse-nya ya Jadi untuk menentukan fungsi inverse dari fx Kita tukar posisi y dengan x atau menjadi x sama dengannya Jadi disini kita cari x sama dengannya Nah karena disini x-nya dalam bentuk pangkat, maka disini kita ubah terlebih dahulu Ingat ketika ada bentuk perpangkatan a pangkat b sama dengan c Ini bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma Dimana menjadi a log c sama dengan b Sehingga disini pangkatnya menjadi sama dengan Maka disini bisa kita tulis Berarti y-nya ini sebagai c, lalu 10 sebagai a, dan pangkat ini sebagai b Maka disini menjadi 10 log c-nya adalah y Ini sama dengan 2x minus 1 Kemudian karena ini basisnya 10 Dalam logaritma bisa kita tidak tulis ya Jadi 10-nya bisa kita tidak tulis Maka menjadi log y sama dengan 2x minus 1 Kemudian minus 1 kita pindah ruas Maka menjadi log y minus 1 sama dengan 2x Sehingga bisa kita tulis seperti ini Kita balik ya 2x sama dengan log y minus 1 Maka x sama dengannya yaitu kita bagi kedua ruas dengan 2 Maka x sama dengan log y minus 1 Lalu dibagi dengan 2 Atau disini bisa kita tulis x sama dengan setengah dikali log y minus 1 Maka ini sama dengan f aksen y F inverse y ini sama dengan setengah dikali log y minus 1 Kemudian kita kembalikan y itu adalah x Maka f inverse y, f inverse x ini sama dengan setengah log x minus 1 Nah maka ini adalah fungsi inverse-nya Kemudian kita tentukan domain dari inverse Nah disini untuk domain dari inverse Yaitu yang disini Yaitu semua himpunan nilai-nilai x Atau himpunan dari nilai-nilai dari x Nah disini x-nya adalah numerus dari logaritma Kita tahu untuk numerus ada syarat Syarat dari numerus Dimana untuk numerus ini harus lebih dari 0 Maka x ini harus lebih dari 0 Sehingga untuk domain Yaitu domain dari inverse x Dimana x lebih dari 0 Dan x merupakan elemen dari bilangan real Oke sekian sampai jumpa di pembahasan selanjutnya 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 Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya